Peresmian dimulainya pengisian air bendungan dilakukan oleh Bupati Blora Arief Rohman dengan mendatangani batu prasasti dan penekanan tombol bersama dengan Kepala BBWS Pemali Juwana, Kepala DPU SDA Tata Ruang Jawa Tengah, Forkopimda Blora, dan Kepala DPUPR dari Blora, Rembang, dan Pati. Dengan peresmian ini secara teknis seluruh pengelak aliran sungai yang dibendung resmi ditutup untuk pengisian air di badan bendungan. Bupati Blora Arief Rohman mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan jajarannya yang telah membangunkan bendungan Randu Kunting pihaknya berharap semoga nanti bisa berjalan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya untuk masyarakat Blora saja, namun juga untuk masyarakat Rembang dan Pati. Randu Kunting ini, karena depan ini sangat bermanfaat sekali untuk kawasan, 3 kabupaten, Blora, Rembang, dan Pati. Hari ini dimulai untuk imponding ya, bagaimana biar airnya segera terisi. Kami merencanakan, tadi dengan Pak Kepala Balai, untuk persemiahnya kita akan mengundang Pak Presiden sekaligus persemiahan bandara, kalau tidak akhir Desember di awal Januari, nanti mengikuti waktu Pak Presiden. Tapi ini karena ini salah satu proyek nasional, tentunya kami berharap nanti bisa diresemikan oleh Pak Presiden. Sementara itu, Muhammad Adek Rizaldi, Kepala BBWS Pemali Juwana, selaku OPD Teknis di bawah Kementerian PUPR, yang melaksanakan pembangunan bendungan Randu Kunting, menerangkan bahwa untuk pengisian air di bendungan ini akan memerlukan waktu ideal hingga 1 bulan. Menurutnya, fungsi utama bendungan ini nantinya meliputi pemenuhan kebutuhan air bersih, irigasi lahan pertanian, konservasi sumber daya air, dan pemulihan sumber air tanah di kawasan bendungan, serta pariwisata. Memang ini bendungan multifungsi ya, jadi multipurpose. Yang pertama itu untuk konservasi sumber daya air. Kenapa? Karena bulu-bulu ini kan daerah yang kering ya. Jadi konservasi itu artinya mengisi daerah-daerah kering yang selama ini mungkin muka air tanah itu jauh sampai 100 meter. Dengan adanya tampungan ini, sehingga muka air tanah bisa naik. Sehingga nanti semua-semua masyarakat di sekitar itu jika bulunya dari 100 meter bisa menjadi 5 meter, bisa diambil air. Kemudian yang kedua fungsinya adalah intensifikasi daerah hidrasi gedung sapen. Intensifikasi artinya adalah memang daerah hidrasi gedung sapen itu sudah ada, tapi selama ini intensitas tanamnya itu setahun itu tidak bisa dua kali. Masuk rembang ya? Masuk rembang, itu 630 hekar tadi. Jadi intensifikasi kita mensuplai tambahan air untuk pertanian ke sawah masyarakat. Kemudian yang ketiga untuk penyediaan air bahu. Jadi memang ini utama sekali ya, penyediaan air bahu ini 100 liter per detik untuk kabupaten Monggla, 50 liter per detik Kabupaten Pati, dan 50 liter per detik Kabupaten Hembang. Jadi ini nanti karena manfaatnya itu lintas kabupaten, sehingga nanti mungkin ada setingkat di atas seperti PDAB yang ada di provinsi, mungkin nanti PDAB melakukan pengelolaan, nanti PDAB nanti kerjasama dengan PDAB-PDAB yang ada di tiga kabupaten tadi itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah untuk pariwisata ini. Nah kita lihat memang kawasan di sini kan untuk lokasi wisata sangat terbatas sekali, sehingga dengan adanya genangan-genangan air ini tadi, sehingga nanti pasti muncul-muncul lokasi-lokasi atau tempat-tempat wisata baru nantinya. Dari tampungnya berapa? Total tampungan kita adalah 14,42 juta meter kubik. Pengisiannya berapa itu? Ini pengisian ini dari hasil hitungan hidrologi kita, ini membutuhkan satu bulan. Kenapa satu bulannya? Ini jauh lebih cepat daripada desain kita waktu awal dulu. Jadi ini pengaruh saat ini musim hujan, kemudian yang kedua adanya fenomena lanina, sehingga untuk pengisiannya cukup cepat nantinya. Walaupun demikian, jadi pintu intake nanti tetap kita buka, sehingga batas di elevasi 70, kita tahan di 70, jadi tidak sampai naik sampai ke atas. Karena nanti kita mempertahankan itu, supaya nanti saat berkesemunian, di elevasi kita masih di angka 70 nantinya. Sehingga nanti kelihatan belum terkenang semua nanti. Untuk diketahui, proses pembangunan bendungan ini dibiayai langsung dari APBN Pusat, mulai tahun 2018 sampai 2022. Pembangunan mulai dilakukan pada tahun 2018 lalu, dengan nilai kontrak sebesar 858,7 miliar rupiah. Sementara bendungan Radu Gunting memiliki luas kendangan 187,19 hektare, dengan kapasitas tampung 14,42 juta meter kubik, untuk mengaliri lahan pertanian di Kabupaten Lora dan Rembang serta Pati, melalui daerah adikasi Kedung Sapen seluas 630 hektare, dengan pola tanam padi-padi Palawija. Selain itu, bendungan multifungsi ini juga dimanfaatkan untuk pengendalian banjir saat musim hujan.